Hai guys, welcome back to my channel, Ica Putri Nah di video ini kita bakal membahas 5 kesalahan umum yang sering kalian lakukan saat menggunakan masker Nah kesalahan pertama yaitu masker hanya menutupi modul Jangan menggunakan masker hanya menutupi area menutup kalian Atau jangan menggunakan masker terlalu rendah Karena pada dasarnya gelopet juga bisa keluar dari hidung kalian Sehingga kalian dapat mencemari atau dapat mengeluarkan virus melalui hidung ke orang lain Selain itu, apabila hidung kalian tidak tertutupi oleh masker Kalian juga beresiko terkena paparan virus ataupun kuman Sehingga kalian juga beresiko terjangkit penyakit Lalu juga resiko berikutnya apabila kalian menggunakan seperti ini Maka apabila ada kuman yang menempel pada masker Kumannya akan langsung terhirup oleh hidung kalian Sehingga akan terjadi kontaminasi silang antara masker dengan hidung kalian Jadi kesalahan pertama ini sangat penting untuk kalian perhatikan Agar penggunaan masker ini dapat berfungsi dengan maksimal Kesalahan yang kedua, masker bersentuhan dengan barang ataupun tubuh kalian Nah itu dia kesalahan yang kedua yang harus kita perhatikan Karena virus ataupun bakteri dapat menempel pada tangan kita Dan juga virus atau bakteri dapat menempel pada benda-benda Seperti handphone mungkin misalnya gelas ataupun benda lainnya Nah jika masker kalian terkena dengan pakaian bagian tubuh Ataupun dengan benda-benda kalian yang sudah terpapar dengan virus Maka itu menjadi masalah besar saat kalian menggunakan masker tersebut Nah selanjutnya yaitu kesalahan yang ketiga adalah menggunakan masker terlalu longgan Nah kesalahan masker yang ketiga ini sering banget terjadi pada kita Terutama pada wajah kalian yang mungkin terlalu kecil dengan ukuran masker ini Tujuan penggunaan masker adalah untuk menghalangi udara yang masuk sebanyak mungkin Karena udara yang masuk itu mungkin sudah terkontaminasi dengan virus atau bakteri Maka dari itu ada masker yang menjadi penghalang sebelum masuk ke dalam mulut kita Nah jadi di masker ini dia itu memiliki tiga apply Itu yang di teman-temannya nanti itu Yang di apply kedua itu sebagai filter Yang dapat mencegah virus atau bakteri masuk ke hidung atau ke mulut kita Nah makanya itu kalau kalian menggunakan masker ini terlalu longgan Maka wajah kalian tidak dapat tertutup maksimal Sehingga udara bakalan tetap masuk ke dalam hidung ataupun mulut kalian Tanpa melalui filter si masker ini Oke next kesalahan keempat yaitu masker hanya menutupi bagian hidung kalian Saat kamu menggunakan masker pastikan ujung masker ini berada di atas hidung kalian Ataupun berada di pangkal hidung kalian bukan di ujung hidung kalian Nah di sini masker ini yang paling atas itu memiliki seperti kawat itu Yang dapat kalian bengkokkan seperti ini Nah jadi di atas ini ada kawat tuh seperti ini Jadi kawannya ini bisa kita bengkokkan seperti ini tuh Nah jadi dia ini berbukti untuk lebih memlepaskan ke bagian hidung kita Sesuai dengan struktur hidung kita Agar si masker ini lebih pas di wajah kita Nah jadi kalian harus memastikan menggunakan masker ini pas di pangkal hidung kalian Bukan di ujung hidung Karena jika kalian menggunakannya di ujung hidung seperti ini Maka akan terbentuk lubang yang besar di sela-sela hidung kalian Yang menyebabkan udara bakalan masuk di lubang tersebut Nah kesalahan yang kelima adalah menggunakan masker berulang kali Ataupun menggunakan masker yang kotor Nah balik lagi ke prinsip penggunaan masker ini Itu adalah menghalangi udara yang masuk langsung ke dalam hidung ataupun kulit kita Ya jadi kalau misalnya kalian menggunakan masker yang kotor Yang sudah terkontaminasi ataupun terkena-kena barang lain Seperti ini mungkin misalnya Ataupun kalian simpan masker ini ke dalam tas kalian Itu sama aja fungsi maskernya itu tidak maksimal Ataupun bahkan dapat menjadi penyebab penyakit baru bagi kalian Karena kalian tidak tahu apa saja yang sudah menempel di masker kalian Jadi pastikan kalian memakai masker yang benar-benar bersih Agar fungsi masker ini dapat bekerja dengan maksimal Nah jadi itu dia 5 kesalahan yang kita lakukan saat menggunakan masker Semoga hal ini menjadi perhatianku sebagai kita Dan kita juga dapat memberikan contoh yang baik kepada lingkungan kita Karena semuanya itu bermula dari diri kita sendiri Soalnya jadi itu aja video aku kali ini Semoga kalian suka sama video aku Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalian juga dapat share video ini ke teman-teman kalian Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih